Tidak bedanya beta Menurut mana Tidak�ata Tidak bedanya Men 那 Secara Makasih Belum Halo guys Selamat datang di channel gw Coba di rekam lost badanya asli oke kita mau rungtur rumah juga ini rumahnya kosong ya ya woi hai dulu woi kasih kawan-kawan 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 woi ganggu aja eh belum fokus guys, belum fokus. Ini buat kalian? Jangan. Fokus kenapa? Terus kalau buatnya vlog, bisa ya? Ini, ini ya. Welcome back. Halo. What's up guys? What's up? What's up bro? Ada tiar. Imam. Sem. Pirlis. Saya mulai. Ade Rai. Anjay. Kepok banget nama-nama bapak. Paduan suara Ju. Wih gelap guys. Kejutan juga. Satu, dua, lihat. Halo guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan nikmatin. ビd Menikmati. Terima kasih telah menonton Digegerkan dengan temuan sesosok jasad pria yang kondisinya terbungkus sarung dan kepala terikat lakban di dalam sebuah kamar mandi. Digegerkan dengan temuan sesosok jasad laki-laki di dalam kamar mandi di sebuah rumah kontrakan. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi terlungkus dengan tubuh terbungkus sarung serta kepala terikat lakban. Jasad lelaki ditemukan pertama kali oleh pemilik kontrakan yang juga pamannya. Saat itu pemilik kontrakan hendak mengambil kunci toko tempat korban bekerja. Namun korban tak kunjung keluar kamar mandi hingga akhirnya pemilik kontrakan masuk secara paksa melalui jendela. Mendapat informasi tersebut kepolisian pun langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit Polri. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan sejumlah bukti guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Tidak usah bahasa basi, kita langsung aja ke pintunya. Waktu itu cuma kita yang ada sama dia dan pasti pakunya gak bakalan jauh-jauh diantara kita. Dan pasti pembunuhnya juga diantara kita. Kenapa sih kita harus bahas ini lagi? Ya karena ini dua minggu semenjak sejadian itu. Tapi sampai sekarang polisi masih belum bisa menemui siapa pakunya. Iya itu benar. Udah dua minggu, tapi kita masih belum bisa menemui kejelasan sebuah kejadian yang itu. Boleh, tapi kan kita baru gombol sehari itu. Gimana kalau satu jam sebelum kejadian itu? Sekiranya pukul delapanan lah. Gue lagi main jam di depan. Jelas-jelas gue liat Firly sama Arief lagi jalan ke anak-anak, ya kan? Iya, tapi kan si Arief balik lagi ke dapur. Oh iya, pas di dapur kan merasaan ada orang. Tapi siapa? Gue kan lagi di dapur. Gue jelas-jelas liat tuh di dapur waktu itu. Nah, berarti lo kan pelakunya? Wah, jangan asal dulu gitu dong. Main aja ditemunya di mana? Kamar mandi. Tuh kan, kamar mandi sama dapurnya jauh, bukan ada yang tinggalnya sepatu nyampe. Lo di mana, SES? Kamar mandi. Berarti lo orang yang ngebunuh? Semalam aja gue bolak-balik kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Gak bunuh. Lah, kan lo tau semalam gue bolak-balik ke kamar mandi gara-gara makan sebelah? Sebentar, gue liat Gina di kamar mandi. Lo ngapain? Gue? Ya gue kan salah, namanya juga cewek. Ngapain lo ngacau malem-malem? Ya, gue penerian make up segala macem. Pokoknya lo gak bakal ngerti deh. Ya, gue penerian make up. Kau malem-malem. Ya iyalah. Udahlah, lo padahal cowok-cowok gak bakal ngerti urusan cewek. Eh, sebentar. Coba kita bikin lagi. Posisinya, papa lagi main game di depan. Firly, lagi ke kamar mandi. Fatma, lagi dapur. Masas, lagi dan ke kamar mandi. Dan gina, lagi main ke depan kamar mandi. Sebentar. Lo Fir, ngapain waktu itu pertama? Gue mau ke... Kemana? Ke motor. Ngapain motor? Gue ngambil surat gitu yang dititipin Ari. Tapi pas di tengah jalan, si Arika balik lagi. Terus gue sendiri yang ngambil. Surat apa? Surat... Gak tau. Tapi gue bawa suratnya. Halo, lo ngapain di dapur? Siapa pake suratnya? Siapa tau ada nanggung situ? Gak, lo ngapain di dapur? Terus ngeliat topik gitu dong. Ya masa kok di dapur? Masa apa malem lo? Masa kelihatan, karena gitu doang. Boong lo. Jujur. Kok lo padahal jadi ngikutin gue dulu sih? Soalnya kita semua udah curi udah sama lo dari apa? Iya, gue bilang gue juga mencurigakan banget. Dih, nancis lo padahal. Gue tau ya, tawakan lo lagi gimana. Terus, lo, lo, lo dan gue juga gue tau kalanya dimana pas kerjaan itu langsung. Lucu yang ngeliat ngomong bohong. Nyembunyi lah apa yang ngelakuin teman lo sendiri. Masa kelihatan apaan? Udah, udah. Biar pada ada korban lagi nanti. Nih, gue masih ada suratnya. Mending pada duduk dulu. Gue bacain nih. Nih suratnya, gue bacain ya. Untuk siapapun orang yang membaca surat ini, saya korban. Mungkin saat ini saya sedang bermain bersama teman-teman saya. Namun di antara teman-teman saya, ada satu di antaranya ingin membunuh saya. hanya karena memiliki masalah pribadi dengan saya. Dan bila saya terbunuh, maka tolong saya. Jadi, salah siapa? dan bila saya terbunuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo. Ya, semuanya beres. Bagus. Tapi, saya ada tugas baru lagi buat kamu. Target selanjutnya, Indi. Terima kasih. 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 Terima kasih.